Hai semua, selamat datang di channel TV Mandarin bersama saya Loshelina Oke deh teman-teman, video kali ini saya akan mengajarkan bahasa Mandarin tentang waktu Ingin belajar? Stay tune terus ya Sebelumnya kita belajar dulu kosa kata yang ada, nantinya saya akan mengajarkan bagaimana mengucapkan jam yang tepat Oke deh, kosa katanya pertama yaitu dini hari Dini hari, bahasa Mandarinnya adalah lingchen Ini pada jam 3 subuh, itu namanya dini hari ya Selanjutnya, subuh Subuh, bahasa Mandarinnya adalah liming Nah subuh ini biasa sekitar jam 5 subuh atau pagi hari Selanjutnya, pagi Ini pagi hari sekitar pukul 7 hingga pukul 9 Selanjutnya, ini pagi juga tetapi mulai dari pukul 9 hingga pukul 12 Itu dinamakan shang u Shang u Selanjutnya, siang hari Siang hari itu artinya tuh dari jam 12 sampai jam 1-an gitu ya Bahasa Mandarinnya adalah Selanjutnya, siang u Selanjutnya, sore Ini sore di bawah jam 2 ya Sekitar jam 2 sampai jam 5-an lah gitu Namanya sore hari Bahasa Mandarinnya adalah Selanjutnya, malam Selanjutnya, petang Petang itu jam sekitar jam 5.30 jam 6 gitu lah ya Sore ya, sore hari Petang lah istilahnya ya Bahasa Mandarinnya adalah Selanjutnya, malam Malam hari Ini sekitar pukul 9.10-an sampai pukul 11-an gitu ya Itu udah malam Bahasa Mandarinnya adalah Selanjutnya, tengah malam Tengah malam Bahasa Mandarinnya adalah Selanjutnya, detik Detik dalam Bahasa Mandarin adalah Atau biasa disebut Miau aja Cungnya dihilangin itu sama Artinya detik Selanjutnya, menit Bahasa Mandarinnya adalah Ini sama aja Kalau biasa bilangnya Cungnya dihilangin Gak apa-apa Artinya sama Artinya menit Selanjutnya, seperempat jam Bahasa Mandarinnya adalah Ke Atau i ke I ke itu seperempat ya Kalau misalnya Lian ke itu Berarti setengah jam Kalau i ke itu seperempat I ke jung Atau i ke Itu sama aja Seperempat jam Selanjutnya Jam Jam itu Dian 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 Misalnya Kalau misalnya jam 8 Itu Pa Dian Kalau jam 10 Selanjutnya Selanjutnya Satu jam Satu jam Bahasa Mandarinnya adalah I ke Si Atau I ke Jung Tau I ke Si Atau I ke Jung Tau Nah Ini apa Beda dengan Tian 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 itu Hanya Sebutan untuk jam Kalau misalnya I ke Si 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 Itu jam Tetapi Dihitung Lamanya Waktu Misalnya Dari rumah Saya Ke Rumah Kamu Itu Butuh Waktu Satu jam Itu Harus Pakai I ke Si Atau I ke Jung Tau Itu Tidak Boleh Pakai I Tian I Tian Hanya Untuk Menunjukkan Jam Berapa Kalau misalnya Ini Lamanya Waktu Selanjutnya Setengah Setengah Bahasa Mandarinnya Adalah Pan 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 Nah Pan Di sini Dalam Penggunaan Waktu Itu Diartikan 30 Menit Misalnya Jam 8 30 Menit Kita Bisa Bilangnya Pak Tien Pan Pang Adoan Delapan Tien Itu Jam Pan Itu Adalah 30 Nanti Saya Ajarin Jadi Untuk Sementara Belajar Dulu Vokab Pan Adalah Artinya Setengah Selanjutnya Kurang Kurang Bahasa Menariknya Adalah Cha 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 Kosa kata selanjutnya Yaitu Sekarang Sekarang Bahasa Mandarinnya Adalah Xien Zai Xien Zai Xien Zai Yang terakhir Berapa Berapa Bahasa Mandarinnya Adalah Ji 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 Oke Teman-teman Sekarang Kita Masuk Ke Percakapan Atau Cara Mengucapkan Jam Yang tepat Misalnya Xien Zai Ji Tian Artinya Sekarang Jam Berapa Xien Zai Pa Tian Artinya Sekarang Jam Delapan Misalnya Pagi Jam Delapan Berarti Zau Shang Pa Tian Zau Shang kan Tadi adalah Pagi Hari Pukul Tujuh Hingga Pukul Sembilan Jadi kita Pakanya Zau Shang Pagi Hari Pa Tien Pa Itu adalah Delapan Tien Itu Jam Berarti Jam Delapan Pagi Cara Ngomong Mandarinnya Zau Shang Pa Tien Oke Lanjut Kalau Jam Delapan Lewat Lima Menit Itu Gimana Ngomongnya Ya Nah Tadi Jam Itu kan Tien Menit Itu adalah Fen Cung Kita bisa bilang Pa Tien U Fen Atau Pa Tien Ling U Fen Jadi Nolnya Dibilang Atau Tidak perlu Dibilang Tidak apa-apa Pa Tien U Fen Sama Pa Tien Ling U Fen Itu sama Aja Artinya Jam 8 Lewat 5 Menit Terus Kalau Misalnya Cung Ditambahin Di Belakang Ya Sama Aja Pa Tien Ling U Fen Cung Biasa Cung Dihilangin Aja Karena Lebih Gampang Ngomongnya Nah Kalau Jam 8 Lewat 10 Menit Gimana Ngomongnya Sama Aja Kayak Tadi Jadi Kita Bilangnya Pa Itu 8 Pa Tien Tien Itu Jam Jam 8 10 Menit 10 Menit Menit Itu Fen Cung Atau Fen Jadi Jam 8 Lewat 10 Menit Cara Ngomong Mandarin Nya Adalah Pa Tien Sh Fen Atau Pa Tien Sh Fen Jun Oke Lanjut Sekarang Jam 8 15 Menit Gimana Ngomongnya Bisa Nggak Jam 8 Pa Tien 15 Menit Sh W Fen Atau Bisa Juga Dibilang I Ke Tadi I Ke Adalah Seperempat Jam Jadi Ini Ada Dua Versi Pa Tien Sh W Fen Oke Terus Pa Tien I Ke Sama Aja Jam 8 Lewat 15 Menit Nah Jadi Saran Saya Teman Teman Harus Hafalin Dulu Kosa Kata Yang Telah Kita Pelajari Tadi Nah Kalau Udah Hafal Kita Baru Bisa Mengucapkan Jam Dengan Tepat Selanjutnya Jam 8 30 Menit Gimana Bisa Nggak Tadi 30 Menit Itu Kan Ada Satu Cara Itu Pan Pan Itu Artinya 30 Menit Di Dalam Penggunaan Waktu Tapi Arti Sebenarnya Itu Kan Setengah Kalau Misalnya Jam 8 30 Gimana Ngomongnya Yang Pertama Pa Tien Sang Sh Fen Sang Sh Kan Itu 30 Fen Menit Pa Tien Jam 8 Sang Sh Fen 30 Menit Bisa Juga Dibilang Pa Tien Pan Nah Kalau Misalnya Aku Ya Kan Pasti Ngomongnya Pa Tien Pan Kenapa Karena Lebih Pendek Dan Lebih Gampang Ngomongnya Jadi Teman Teman Pilih Aja Mau Bilangnya Pa Tien Sash Ven Atau Pat Tien Pan Itu Terserah Teman Teman Tapi Artinya Itu Sama Selanjutnya Jam 8 Lewat 45 Menit Ini Gimana Ngomongnya Ayo Bisa Nggak Jam 8 8 Itu Apa Pa Jam Itu Tien Jadi Jam 8 Itu Pat Tien Terus 45 Menit Gimana Tinggal Bilang Aja Angka 45 Itu Adalah 45 45 45 45 Terus Ditambahin Fen Jadi 45 Menit Tapi Ada Satu Cara Lagi Yaitu Tandi Teman Teman Ingatkan 1 Per 4 Jam Nah Ini kan 45 Menit Sama Dengan 3 San San Ke Jadi Kita Juga Bisa Bilang Pa Tien San Ke Pa Tien Si 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 U Fen Atau Pa Tien San Ke Itu Sama Aja Jam Delapan Lewat 45 Menit Oke Oke Yang terakhir Jam Delapan Lewat 55 Menit Cara Ngomongnya Pa Tien 55 Fen 55 Itu 55 55 Fen Fen Itu Menit Terus Ada Satu Cara Lagi Tadi Kan Kita Ada Belajar Cha Ya Cha Kan Kurang Biasa Kita Sering Bilang Kurang Berapa Menit Jam Berapa Nah Kalau Ini Kurang Lima Menit Jam Sembilan Gimana Ngomongnya Berarti Cha 5 Ven 9 Cha Itu Kurang Kurang Menit Jam Sembilan Berarti Cha 5 Ven 5 Ven Itu Menit Berarti Cha 5 Kurang 5 Menit Jam 9 9 9 9 9 10 Itu Jam Jadi Kita Bisa Bilang Pa Tien 55 Atau Cha 5 9 Itu Sama Aja Artinya Jadi Teman Teman Harus Hafalin Kosa Katanya Baru Bisa Ngomongin Waktu Oke Teman Teman Coba Teman Teman Menjawab Dengan Mandarin Apa Yang Saya Tanyakan Hayat Hayat ni Tanyai Natan Min tua Tanyai Tanyai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati